Intro Semakin hari semakin banyak cerita unik yang terjadi di tengah masyarakat dan kemudian viral di sosial media. Seperti baru-baru ini ketika masyarakat khususnya yang tinggal di Medan dikejutkan oleh video seorang pengemis wanita yang berlaku kasar terhadap pengguna jalan di kota Medan, Sumatera Utara. Video itu pertama kali diunggah oleh akun Medan Talk di sosial media Instagram. Diduga video amatir itu adalah kiriman warga Medan yang melihat langsung kejadian tak mengenakan tersebut. Video berdurasi pendek itu memperlihatkan potongan dua buah kejadian yang sama di mana seorang wanita bertumbuh tambun tampak memaksa pengendara mobil untuk memberikannya uang. Dari video itu bisa dilihat lokasi kejadian berada di bawah jembatan layang Jalan Jamin Ginting, Medan. Wanita yang mengenakan baju berwarna merah muda itu terlihat sedang memegang rokok dan berdiri di sisi sebuah mobil berwarna merah. Sebelumnya ia tampak mengetuk-ngetuk jendela mobil menggunakan uang koin. Ketukannya semakin lama semakin kencang seiring teriakannya meminta uang. Sayup-sayup terdengar wanita itu menyebut kata rokok dan 2 ribu saja. Namun sang pengendara mobil yang awalnya tidak menggubris pengemis itu sepertinya kesabarannya mulai terkuras. Lantas ia membuka jendela mobil dan mendorong tubuh wanita tambun itu dengan sedikit kasar. Lucunya wanita peminta-minta itu malah berteriak meminta tolong dan menjauh saat diserang oleh sang pengendara mobil. Ia bahkan berteriak mengancam melaporkan ke polisi. Alam bangAddадцian Salam bang Alam bang Alam bang Tak puas dengan ancaman lapor polisi dengan gesit, wanita bertubuh tambun tersebut lantas memukul spion mobil dan berusaha merusak bagian depan mobil. Aksi nekat dan memalukan pengemis berambut pendek itu disaksikan oleh para pengendara lain yang hanya mampu berdecak miris sambil geleng-geleng kepala. Artis sekaligus komedian Eli Sugiki berpendapat jika peristiwa itu menimpa dirinya, ia akan melakukan tindakan tegas terhadap sang pengemis. Tanggapan aku yang gak suka, bila misalkan kita mobil kegetok sedikit tadi, misalkan ada orang yang getok mobil kita, kita marahkan apalagi itu digetok sampai kita buka kaca. Kalau aku gak suka, kalau orang meminta-minta itu dengan sopan, misalkan dia memelas begini aja, dia minta di kaca kita, kita bilang enggak seharusnya udah dia ngerti. Dia kan meminta, dia meminta kalau kita memberi apa atau tidak ya itu terserah kita. Kalau dia sampai memaksa gedul kaca kita lainnya, kita marah. Kalau aku sih marah, pasti marah, aku pasti turun. Ya misalkan emang dia gak mau ngasih, tidak perlu buka kaca juga dengan kacanya begini, dengan minta maaf gitu. Maaf ya gitu kan. Kadang saya pernah gak ngasih, tapi duit recensi habis. Saya minta maaf. Maaf, itu tukang yang Pak Uga, Pak Uga. Maaf ya, duit recensi habis. Ntar kalau ketemu saya kasih, saya begitu. Kadang-kadang takutnya kan mobil kita diciriin, iya enggak. Ironi kehidupan peminta-minta di jalanan memang sudah menjadi semacam penyakit akut. Terkadang mereka yang mengemis di jalan hidupnya tidak lebih sulit dibandingkan orang lain. Contohnya saja wanita di medan ini. Dilihat dari perawakannya, kulit putihnya dan pakaiannya yang bersih, rasanya setiap orang akan menyaksikan bahwa ia layak untuk meminta-minta belas kasihan di jalan. Sikap arogan dan cenderung memaksa yang diperlihatkan pun tentu membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Apalagi pemerintah telah melarang adanya aksi meminta-minta atau mengemis di tempat umum. Seperti yang tertuang pada peraturan pemerintah, ada sanksi tegas yang mengatur kegiatan mengemis di jalan yang juga mengancam mereka yang memberikan uang kepada pengemis. Video viral mengenai aksi pengemis yang diduga stres berat ini pun juga sudah disaksikan oleh beberapa selebihan di tanah air. Mereka beranggapan aksi wanita bertumbuh tamun itu sudah sangat kelewatan dan jauh dari etika sopan santu. Aduh, kalau denger yang kayak gitu suka bingung ya kadang-kadang gitu. Karena kan kalau kita untuk hidup berusaha, kerja ya gitu. Mana ada sih kita gak kerja terus dapet uang sendiri gitu ya. Kalau dia memilih bentuk usahanya dia untuk minta-minta ke orang, ya itu sebenarnya pilihan dia sih. Cuman kalau aku sih kan kadang-kadang kita kan diajarin lebih baik menerima daripada memberi. Cuman kalau emang dia harus banget untuk minta-minta kondisinya. Tapi kalau sampai maksa, kayaknya udah kurang bener ya gitu. Pernah sih, cuman gak yang sampai marah-marah sampai tangannya masuk ke dalam gitu sih belum pernah sih. Kalau udah kayak gitu sih udah kurang ajar, aku bisa ambil tindakan. Cuman kalau dipaksain kadang-kadang ada juga yang ketok terus sampai gitu udah bilang gak, gak pergi gitu. Kalau enggak misalnya dikasih pun tetap ternego. Terlepas dari aksi nekat dan arogan pengemis di jalan, Agung Hercules memiliki solusi tersendiri. Baginya terkadang orang-orang seperti itu hanya butuh penolakan yang halus. Namun jika sudah mendapat tolakan halus dan tetap dipaksa untuk memberi uang, maka hal itu sudah di luar batas kewajaran. Jangan gitu dong. Artinya gini ya, kalau itu kan udah salah. Awalnya udah salah, minta-minta itu udah salah. Nomor satu udah salah ya. Kan gak boleh sekarang ngasih sesuatu yang kira-kira orang bikin ketagihan terus aja. Yang lain bekerja semuanya banting tulang. Berkeringat dulu baru dapet upah. Namanya kewajiban dulu, kewajiban kita harus bekerja. Ya kan? Yaudah kita bekerja. Haknya apa? Haknya dapet gaji. Sekecil apapun, segede apapun gaji kita karena kita udah bekerja. Nah, kalau mereka yang ketok-ketok itu kadang-kadang ada juga sih yang pakai musik. Ada pakai gitar, pakai macem-macem. Oke lah, agak boleh lah. Dia ada usaha untuk menghibur ya. Makanya kita kalau ragu-ragu ya jangan dikasih. Tapi kalau hati kita lagi mau ngasih, ya kasih-ngasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.